Sederalun puluhan mahasiswa berdemo di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Los Mawes. Mereka mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah terutama terkait isu pendidikan. Dalam pernyataannya mahasiswa meminta program Aceh Carong dihapus. Mereka meminta pemerintah menjamin kesejahteraan guru honorer, pemerataan guru, dan memprioritaskan pendidikan Aceh Utara dan Los Mawes. Sementara itu, Kepala Disdikbud Los Mawes, Nasruddin, menyebut pihaknya baru bisa mengakomodir 4 dari 12 tuntutan mahasiswa. Nasruddin bahkan ikut menandatangani pernyataan sikap terhadap 4 poin tersebut. Kedua pihak juga menyepakati untuk mengevaluasi poin kesepakatan itu pada bulan depan. Dari Los Mawes, Saiful Bahri, Serambi On TV.